kameranya bisa dinyalakan kameranya, kan udah jarang juga kita udah lama gak ketemu sebelumnya Pak Adi ucapkan, mohon maaf minal Aiden ya buat teman-teman sekalian, mungkin Pak Adi punya salah, jadi begitu juga dengan kalian kita kembali lagi ke Suci ya mudah-mudahan si Isan wow, 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 ini rambutnya Pak Adi baru lihat nih, wow oke, Dennis rambutnya panjang, oke wow, 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 ini mantap ini, itu udah berapa selama pandemi Isan jadi potong wah mantap, Arsad juga nih jangan-jangan Arsad, Nandi oke ada Yuta juga oke, ada Yuta ada Inka, terima kasih ada Raihan selamat pagi selamat pagi ada Kania oke, selamat pagi semuanya oke, bisa nyalakan kameranya yang bisa menyalakan oke, Pak Adi mulai Assalamualaikum Wr. Wb salam sejarah terah semua ya mudah-mudahan kita hari ini diberi kesehatan sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar oke hari ini memang Pak Adi agak ini juga tadi ada melihat jadwal PPG tentunya jam 10 terus Pak Adi coba oh, bikin ini aja lah kita ketemuan dulu nih udah lama juga Kapuas kita gak ketemu bertatap muka online ya bertatap maya ya sehingga nanti Pak Adi coba bikin zoomnya hari ini kita lanjutkan kembali proses pembelajaran kita yaitu tentang sistem reproduksi mungkin teman-teman bisa langsung intrupsi saja ya jadi mungkin menarik kan kalau tentang reproduksi gitu ya jadi bisa kalian tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan jadi nanti di sela-sela itu di intrupsi saja jadi gak usah nunggu Pak Adi selesai tentang apa menjelaskan oke ya oke, kita tahu tentang reproduksi ya sama-sama kita tahu bahwa apa sih tujuannya berreproduksi kira-kira ada yang tahu gak Aidan Rania atau Isan yang lainnya kalian bisa bantu jawab buat punya anak Pak biar punya anak oke oke ada yang lain selain punya anak menjaga apa namanya kelangsungan makhluk hidup kelangsungan makhluk hidup betul ya jadi dengan adanya keturunan ya pastinya kelangsungan dan apa keberlangsungan daripada suatu makhluk hidup baik itu manusia maupun hewan itu tetap terjaga keturunan itu adalah anaknya anak dan sebagainya keturunan berikutnya nah ngomongin tentang reproduksi pasti gak jauh jauh-jauh dari eratnya dengan tentang organnya ya nah nanti organ reproduksi pada pria dan wanita pun pasti akan berbeda kalau gak salah di video pembelajaran Pak Adi juga sudah sedikit dijelaskan beberapa tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita ini kita ngomongin belajar ya jadi jangan sampai ada miskosemsi ya sehingga nanti kalian keliru ya misalnya ada beberapa kan tuh yang miskosemsi misalnya beberapa misalnya kalau sering masturbasi misalnya dengkul jadi kopong gak jadi kosong gak gitu dan sebagainya itu kan yang harus dijelasin tuh ya kita belajar jadi bukan hal-hal yang jorok atau apapun ini kita harus belajar biar tahu sehingga nanti di kemudian hari apa namanya tidak salah persepsi ya atau ini sebut dengan miskosemsi nah pada organ reproduksi pada pria atau laki-laki nah ini seperti pada gambar kita bisa lihat ini terbagi menjadi nanti ada organ luar dan ada organ dalamnya ya baik itu nanti kelenjara-kelenjara aksesorinya ataupun bagian-bagian dari saluran penguarannya nah kita bisa lihat di bagian gambar ini yang pertama tuh ada yang namanya skrotum ya skrotum itu biasanya yang disebut dengan kantung pelir ya atau biasanya kalau anak-anak tuh bijinya nah kan itu ya nah itu itu salah satu bagian dari alat reproduksi laki-laki nah ini berupa kantong ya berupa kantong yang nantinya berisi apa namanya jadi ada dua kantong yang isinya satu testis ya di dalam itu testisnya ya nah yang nantinya disambungkan melalui suatu otot ya nanti dia akan membantu mampu berkontraksi ya kontraksi membentuk suatu kerutan ya itu ototnya disebut dengan otot dartos makanya makanya nanti dia kalau di dalam suatu kondisi dia bisa mengkerut bisa mengencang dan sebagainya nanti tergantung daripada apa namanya kondisi dari suatu testis tersebut ya nah pada skrotum ini apa sih fungsinya kemarin ada yang bisa jelaskan fungsi dari skrotum ada yang tahu tentang skrotum melindungi testis bukan melindungi testis oke mengandung testis mengapa selain lagi selain apa Adrian selain melindungi testis apa lagi supaya testis di luar tubuh mungkin mengandung mengandung apa itu skrotumnya ya bukan testis ini yang Bapak hadit tanyain ya jadi skrotum itu fungsinya adalah mengatur daripada suhu suhu siapa suhu testis suhu testis itu tidak boleh dingin tidak boleh kepanasan nah nantinya kalau dia panas terlalu panas misalnya nanti itu akan mempengaruhi dari kualitas dan jumlah sperma nah misalnya udah waktu Pak Hadi kuliah dulu misalnya pernah melakukan melitian pada sopir-sopir metromini ya mungkin kalian pernah kenal metromini itu seperti apa ya metromini itu dulu bis kotak itu warnanya orange dulu ya dulu kalau kalau memaham itu biasanya sopir-sopir ini orang-orang Batak tuh ya nah mesinnya itu kan ada di di bawah di bawah bangku si sopir tuh nah ini menyebabkan tingkat kepanasan pada bangku itu menjadi meningkat nah itu juga mempengaruhi daripada suhu luar pada testis sehingga apa yang terjadi jadi pas dipiksa kualitas spermanya menurun jadi banyak sekali sopir-sopir yang mengalami gangguan pada spermanya misalnya yang disebut dengan azoosperma azoosperma apa itu yaitu gangguan yang menyebabkan apa namanya spermanya itu gak ada spermatozoidnya ya jadi semennya itu hanya terjadi semen ya semen aja jadi yang namanya sperma ya ingat ya di dalamnya sperma itu ada dua hal dua bagian yaitu semennya cairan tersebut dan spermatozoidnya nah azoosperma ini kondisinya dimana si sperma spermatozoidnya itu gak ada jadi hanya berisi cairan saja yaitu ya isi semen saja nah bagaimana itu Pak kalau misalnya hanya semen saja nah itu bisa dikatakan jadi mandul jadi tidak mempunyai anak ya jadi dia karena karena kondisi apa namanya lingkungan yang kan dia mesinnya ada di bawah tuh nah itu mempengaruhi di bangku panas akhirnya dia mempengaruhi juga tesisnya jadi dia apa namanya merusak daripada bagian dari sperma jadi hanya terjadi dari sperma nya saja apa semennya saja cairan saja ya jadi itu itu fungsi dari skotom jadi menjaga daripada suhu lingkungan ya jadi memang harus hati-hati bagi laki-laki jadi jangan terlalu misalnya panas ya memakai telana ketat misalnya nah itu juga mempengaruhi itu ya mempengaruhinya bukan hanya pada saat kawin saja ya jadi ingat ya bagi wanita dan pria itu juga harus jaganya juga tetap dalam kondisi yang sekarang ya di masa muda sekarang nih sekarang juga setelah puberatan sudah dijaga ya makanannya ya terus juga bukan kondisi pada saat kawin aja antara aja kawin baru jagain gitu sekarang pakai telana ketat dan sebagainya enggak ya itu nanti akan berkepanjangan ya nanti juga azosperma juga bisa ada juga sih penyebab yang lainnya misalnya penyakit diabetes ya nah penyakit diabetes juga bisa atau gula ya itu juga mempengaruhi kualitas sperma dan sebagainya ya nanti ada beberapa faktor lah yang bisa menyebabkan terjadi sperma bisa diperbaiki Pak? ya bisa tergantung daripada kondisinya apa penyebabnya ya kalau misalnya apa namanya gula berarti gulanya harus diturunkan misalnya dan sebagainya atau misalnya kalau tekanan darahnya berarti tekanan darahnya jadi itu ya itu bagian pertama skrotum nah bagian yang lainnya ada testis nih tadi jadi di dalam skrotum ada testis jadi testis itu adalah semacam organ lunak ya yang bentuknya itu oval ya ukurannya itu kalau diukur dengan pengukur itu adalah sekitar 4 sampai 5 5 cm ya jadi sangat kecil sekali nah di dalam testis sendiri nanti dilapisi jadi testisnya itu dilapisi oleh tunica albuminia jadi semacam bagian daripada protein ya nanti juga ada jaringan ikat dan sebagainya ya itu bagian daripada testis nah testis sendiri bagi pria buat apa tuh kira-kira ada yang tahu enggak fungsi testis ini testis di bagian dalam skrotum nih ya di sini nih ada yang tahu testis produksi sperma sama hormon testosteron hormon testo teron teron oke ya jadi betul sekali itu jadi si testis itu nanti menghasilkan yang namanya hormon androgen pada pria nah salah satunya adalah hormon testo testosteron ya nah si androgen itu nanti disekresikan dibentuk oleh yang namanya sel ledik ya sel ledik jadi sel ledik nanti berfungsi nanti mensekresikan daripada hormon testosteron jadi hormon pada pria itu yang paling banyak adalah testosteron ya nantinya dia akan apa namanya mempengaruhi dari pertumbuhan sekunder dan primer ya pada pria pertumbuhan primernya apa yaitu mengeluarkan sperma atau pembentukan sperma namanya spermatogenesis yang kedua adalah pertumbuhan sekunder apa pertumbuhan sekunder nah yang pertumbuhan sekunder itu ya misalnya kayak jakun makanya lu Sinta itu kan biar kata ya lu tahu lu Sinta kan tetap hanya punya jakun dia ya karena dia laki-laki ya dia punya hormon testosteron ya terus pertumbuhan sekunder lainnya apa misalnya dada ya berbulu berdada berbidang ya terus tumbuh-tumbuh rambut-rambut halus di bebagian tertentu dan sebagainya nah itu fungsi dari testosteron jadi berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primernya ya jadi tetap tetapi juga bukan berarti pria itu nggak punya hormon wanita ya estrogen dan prokesteron punya cuman jumlahnya sangat sedikit sekali ya jumlahnya sangat sedikit sekali jadi fungsinya itu nanti buat menghalusin apa namanya menghaluskan kulit kita ya bagi pria tapi jumlahnya sedikit ya jadi kalau jumlahnya banyak ya nanti jadi apa beberapa kasus misalnya jadi lebih mirip ke wanita-wanitaan ya nanti transgender dan itu kan nanti apa namanya misalnya pada waria misalnya kalau waria kan sebenarnya lingkungan ya jadi lingkungan yang membawa dia menjadi seperti wanita gitu ya jadi pengamen terus jadi bencong-bencongan dan sebagainya nah itu tapi tetap di dalam tubuhnya itu terdapat apa namanya terdapat hormon pada prianya selanjutnya adalah saluran reproduksi ini saluran reproduksi ini nanti ada beberapa macam yang pertama adalah epididimis epididimis ini dia epididimis ini ada di bagian ini setelah scrotum ini dia berkelok-kelok nah panjangnya itu sekitar 4 sampai 6 meter panjang banget tuh tapi di dalam tubuh kita yang kecil Tuhan tuh sudah begitu hebatnya memodifikasi dari tubuh kita sehingga apa namanya semuanya itu diatur yang panjangnya usus berapa meter ini epididimis sampai 4 meter kan tapi di dalam ukurannya yang sangat kecil sekali nah apa sih fungsi dari epididimis kira-kira setelah tesis itu terbentuk nah epididimis buat apa tuh dia tempat kemangan sperma tempat pematangan sperma betul sekali jadi setelah sperma itu terbentuk terjadilah proses pematangan nanti di bagian spermatogenesis terjadi jadi di spermatogenesis kan setelah spermatogenesis itu adalah peristiwa terbentuknya sperma jadi setelah spermatogonium terus jadi spermatosit primal spermatosit sekunder nah spermatosit sekunder itu menjadi spermatit nah spermatit itu adalah sperma yang belum matang dimatangkanlah di bagian epididimis yang disebut dengan spermatozoid nanti pematangannya itu bisa diberikan misalnya ekor jadi kalau kalau regular biasanya ada sampel ada sampel ada sampel sperma yang bisa kita lihat itu biasanya jadi beberapa tahun kebelakang itu Pak Di kita coba ngelihat daripada sampel dari sperma gitu ya jadi itu nanti dia ada kepalanya ada bagian ekornya nah nanti Pak kenapa ada orang yang gak bisa bisa jadi kerusakan itu bisa terjadi di sperma jadi ketidakhamilan seseorang itu bukan berarti pada perempuan saja ya jadi jangan salah kaprah juga nih biasanya mau maaf nih ada suku-suku tertentu yang menyalahkan pihak perempuan padahal beberapa juga bisa disebabkan oleh pria misalnya apa namanya penentuan jenis kelamin itu bukan pada perempuan yang menentukan tapi pada pria kenapa? kalian tahu gak? kenapa penentuan jenis kelamin pada anak itu ditentukan oleh bapaknya pada pria bukan pada ibunya kenapa? kalian tahu? emang bisa ditentuin Pak karena mereka bisa ditentuin kalau bisa ditentuin bisa dalam kondisi tertentu apa Adrian? ada sperma yang mempunyai X kromosom ada sperma yang punya Y kromosom nah betul sekali jadi pada bapak pada bapaknya pada pria karena pada pria itu mempunyai kromosom dua yaitu kromosom X dan Y sedangkan pada wanita hanya X saja jadi pada wanita itu hanya menerima saja apakah menerima kromosom X yang menjadi X-X jadi perempuan anaknya atau pria itu mengasih Y jadi X-Y jadi pria anaknya jadi ada suku tertentu misalnya mohon maaf suku Batak biasanya jadi dia biasanya kalau di dalam keturunannya itu gak ada anak laki-laki biasanya suaminya itu menyalakan biasanya diceraiin karena nanti marganya itu hilang mohon maaf kalau ada yang ini tapi biasanya seperti itu biasanya nanti diceraiin karena dia beranggapan wanitanya itu istrinya itu yang tidak memberikan keturunan pada anak prianya keturunan dia menjadi anak laki-laki misalnya tidak tapi sebenarnya si pria itu yang harusnya apa namanya tahu bahwa yang memberikan anak laki-laki dan perempuan itu adalah dia sendiri bapaknya sendiri seperti itu kalau kondisi tadi ditanyain Asira bisa ditentuin dalam kondisi itu bisa misalnya ada beberapa jurnal penelitian misalnya kalau pengen anaknya laki-laki itu harus PH-nya harus PH- basah misalnya ini biasanya makannya makan daging-dagingan tapi apa namanya di dalam siklusnya itu dari sebelum perkawinan jadi sudah dijaga kalau misalnya perempuan harus asam jadi harus sayuran dan sebagainya jadi ada beberapa jurnal memang kondisi prosentasenya bukan 100% tetap ada beberapa faktor lain yang mengganggu daripada PH tersebut PH-nya menghasilkan PH sekitar vagina pada perempuan jadi itu bisa dikondisikan seperti itu kalau mau basah makan apa mau asam makan apa dan sebagainya itu bisa dikondisikan prosentasenya beberapa persen di bawah 50% tapi itu bisa dijadikan literatur seperti itu tapi nantinya lagi-lagi di belakangnya Tuhan yang menentukan mau apapun bahasa Tuhan kita hanya bisa berikhtiar saja bisa berusaha dan sebagainya yang pertama tentang saluran epididymis untuk pemamatangan daripada sperma selanjutnya ada saluran fast difference ini juga termasuk daripada saluran reproduksi jadi ini saluran berkelanjutan dari saluran epididymis yang meninggalkan skrotum jadi dari skrotum ke epididymis nanti masuk ke dalam fast difference selanjutnya selanjutnya adalah saluran yang lainnya adalah saluran ejakulasi atau duktus ejakulator jadi ini merupakan saluran pendek pendeknya itu sekitar 2 sentian yang menerima sperma dari fast difference nanti dia menyalurkan sperma masuk ke dalam vesicula semiseminalis dan yang lainnya yang bagian penting juga adalah bagian uretra 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 ada dimana kira-kira bagian uretra salurannya ada tau bagian uretra pada pria kira-kira ada dimana di dalam penis di dalam di dalam penis di dalam penis betul sekali jadi uretra itu ada di dalam penis makanya uretra itu pada pria itu lebih panjang nah itu sebabnya si pria itu lebih apa namanya lebih tahan menahan pipis dibandingkan dengan wanita ya pernah gak tuh ya kan kalau udah perempuan pipis aduh ini udah kebelet-kebelet gak bisa nahan dia karena uretra-nya pendek dibandingkan dengan pria pada pria itu uretra itu ada di dalam penis jadi uretra-nya tergantung dari panjang penisnya nah kayak gitu nah uretra sendiri juga tidak hanya menyalurkan apa namanya sperma dalam proses ejakulasi ya tapi juga proses pengeluaran urin juga jadi ada dua tuh ya jadi saluran urin ini juga dan saluran spermanya juga makanya kebersihannya itu harus dijaga ya karena apa karena kalau udah kotor kalau kotor terus mengandung bakteri nah itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran kencing nah kalau udah infeksi saluran kencing itu bisa berbahaya tuh ya itu juga mempengaruhi sperma keluar dan sebagainya gak bisa lah itu sakit sekali tuh yang keluar nanti biasanya darah jadi yang keluar karena ada luka di sana di dalam nanti letaknya banyak tuh bisa dari ginjal sampai dengan uretra ya tapi uretra itu kalau di uretra itu mempengaruhi daripada pengeluaran juga pada sperma jadi kebersihannya harus dijaga jadi kalau pada pria itu harus di cebok kalau abis abis kencing itu di cebok wanita juga cebok juga jadi jangan kayak binatang kencing udah aja keluar jangan jadi harus di cebok dibersihkan apalagi yang belum sunat ada kali belum sunat belum ada gak ada ya semuanya sudah sunat semua jadi pria itu wajib sunat nah apa sih fungsi sunat selain selain apa namanya selain memerintahkan dalam perintah agama menjalankan perintah agama kira-kira apa sih fungsi sunat kalian tahu gak ini pria-pria nih yuk pak Isan buat ngebersihin gak sih pak biar buat ngebersihin apa tahan gitu kotorannya pinter sekali asira betul wah asira yang jawab jadinya jadi fungsi sunat itu selain menjalankan perintah agama wajib bagi muslim dan juga gunanya dalam membersihkan jadi di dalam apa di dalam lipatan di glen penisnya di dalam kepala penis itu itu ada kotoran itu yang dibersihkan ya nah itu yang nantinya bisa menambah resiko daripada apa namanya resiko terkenanya infeksi baik infeksi saluran kencing juga infeksi kelamin kelamin itu bisa terjadi kalau misalnya gak sunat kayak gitu ya jadi memang harus harus hati-hati jadi kalau bagi muslim insyaallah itu jadi aman jadi kita udah menjalankan perintah agama juga sudah tahu ya jadi Islam itu udah udah perfect lah semuanya udah diatur semuanya dalam proses dari kita tidur ya kan bangun kita kerja kita sekolah ya makan semuanya sampai tidur lagi itu udah diatur ya semua kehidupan kita kayak gitu ya oke bagus Asira makasih nah itu dari saluran reproduksi selanjutnya ada kelenjar aksesori ya ini nanti ada vesikulas spinalis ya terus ada kelenjar prostat ya nah kelenjar prostat itu pada sperma ini suhunya optimumnya adalah 6-6,5 ya kira-kira di netra atau basa atau asam tuh 6-6,5 pH-nya asam jadinya asam 6-6 6-6 6 netral ya jadi 6-6 netral ke arah basa gitu ya nah nanti pada prostat itu nanti membesar lama-lama ya dari jadi dari usia remaja sampai 20 tahun nanti lama-lama membesar itu prostatnya karena nanti menampung daripada sperma itu sendiri ya tapi nah ini yang yang ditakutin daripada pria ini yang disebut dengan kanker prostat nih memang momok bagi pria jadi biasanya memang menyerang usia-usia di atas 50 tahun memang di usia tersebut biasanya prostat itu akan semakin membesar gitu ya jadi semakin membesar nah itu yang menyebabkan kanker jadi kanker itu kan tidak terkendalinya pembelahan sel gitu ya pada suatu jaringan nah itu bisa menyebabkan terjadinya kanker prostat ini membesar momok bagi pria nih ya jadi kalau di wanita itu ada kanker payudara nah kalau pada pria itu kanker prostat ya kanker prostat nah ini banyak faktor nih ya yang menyebabkan terjadinya kanker prostat jadi bisa mengganggu daripada perkemihan apa sih urin ya ngeluarin urin ya apalagi buat perhubungan gak bakal bisa itu ya jadi memang harus dijaga kehati-hatiannya lanjutnya lagi yang bagian luar itu ada nah ini bagian yang kelihatan yaitu bagian penis ya nah penis itu ada bagian kepalanya tadi ya bagian kepalanya itu namanya glen penis ya glen penis ini nanti glen penis ini itu tutup di kulit kulit bagian apa namanya kulit yang disunat itu namanya kulup kulupnya nah itu yang bagian yang disunatnya itu tekniknya macam-macam dipotong misalnya di operasi dan sebagainya namanya kulup namanya namanya prepusium namanya prepusium jadi kulupnya itu jadi bagian glen penis itu ada kulupnya nah terus lanjut lagi kitan itu ya jadi kulupnya itu yang dipotong bagian kulupnya dipotong ya terus nanti di apa namanya diambil gitu nanti dijahit bagian glennya ya kitan itu nama lainnya ada sirkumsisi namanya ya ya kalau di dalam kedokteran itu sirkumsisi namanya ya kitan lanjut lagi itu ada juga bagian lainnya ya selain ada glen penis bagian kepala terus ada bagian badannya ya bagian badannya itu yang nanti mengandung di dalamnya itu adalah bagian uretra dan ada lagi selain uretra di bagian penis ada yang disebut dengan otot erectil kira-kira apa sih fungsi otot erectil kalian tahu gak san tau gak isan arsat otot erectil kira-kira apa dia kalian tahu nah otot erectil itu untuk mengencangkan daripada penis mengencangkan tau gak ya bahasanya mengencangkan jadi biar bisa berdiri nah itu fungsi erectil jadi penis itu gak ada tulangnya yang dia bisa mengeras itu karena ada otot erectil otot erectil kerasi kenapa karena ada tekanan dari jantung jadi pada saat kita ereksi pada saat ereksi mengencang jantung itu akan mempah terus tuh kebagian daripada otot erectil sehingga dia mengeras berdiri jadinya nah itu yang menyebabkan dia menjadi keras jadi bukan ada tulangnya kita gak punya tulang tulang itu yang yang ada tulang itu tulang pubis ya tulang kemaluan jadi tempat menempelnya si penis tersebut di dalam otot jadi antara otot dengan tulang tulang pubis tapi kalau pada penisnya itu gak punya tulang jadi hanya sekitar apa hanya ada otot saja yaitu otot erectil nah nanti juga ada yang namanya titik kulminasi aksi ya pada seksual pada laki-laki buat apa nih ini ditandai dengan proses adanya ejakula ejakulasi apa sih ejakulasi ada yang tau gak ya jangan gak ini nih ejakulasi apa sih kira-kira jadi pula-pula pengeluaran sperma ah pengeluaran sperma atau penyemprotan sperma ya atau semen ya cairan ya jadi kalau ingat ya kalau kita ngomongin sperma itu ada dua semennya, cairannya, dan spermatozoidnya nah cairan semen itu yang bagus nanti ada tuh beberapa indikator yang menyebabkan sperma itu jadi bagus ya jadi jangan salah tuh yang bagus itu gimana yang bagus itu misalnya pH-nya 6 sampai 8 ya nanti bisa diukur tuh terus juga sekali ejakulasi itu kurang lebih 10 mililiter ya jadi kalau kurang dari itu itu tidak bisa menyebabkan kehamilan biasanya ya jadi atau rata-ratanya sekitar 3 sampai 5 ya tapi yang bagus itu ada 10 ya jadi 10 sekali ejakulasi tuh ya nanti cairan semennya tapi nanti untuk spermatozoidnya itu sampai jumlahnya 250 sampai 300 juta sperma ya spermatozoid tuh ya jadi kita tuh laki-laki tuh apa namanya banyak sekali kalau perempuan tuh setiap bulan cuma satu satu telur tapi kalau pria sekali ejakulasi ya itu sampai 300 juta sel sperma jadi banyak sekali tuh ya Pak saya boleh nanya gak Pak silahkan silahkan langsung potong saja kan ini lagi ngomongin ejakulasinya Pak tapi kalau misalnya ini cuma misalnya kalau misalnya pria ejakulasi ke pria gitu gimana Pak ah pria sama pria iya maksudnya kan maksudnya pria juga bisa ejakulasi ke pria yang lain oke itu buat orang homo gitu gay ya iya itu contoh juga oke ini kaum Sodom ya Nabilud dulu ya jadi kalau orang yang ini biasanya di bagian anal biasanya dia berhubungan seksualnya anal itu apa anus ya jadi ini yang memang oleh agama pun gak diperbolehkan ya jadi di anus itu kotoran udah kotoran tempat orang mau maaf ya BAB kan nah dia berhubungan badan dengan itu gitu jadi nanti ada mau maaf nih kalau ngomongi gay atau homo misalnya ada yang bertindak sebagai prianya ada yang bertindak sebagai wanitanya nah wanitanya itu biasanya yang wanitanya itu yang bertindak sebagai wanitanya adalah yang berhubungan badannya dianal kayak gitu ya jadi kenapa itu diharamkan bahkan sampai kaum Lut itu kan yang Nabi Lut ya kaum Nabi Lut itu kan kaum Sodom itu dimusnahkan dimusnahkan apa itu di timpa gunung gitu kan kaum undut agama kan sampai apa Tuhan itu sampai marah sampai murka ya gitu jadi kaum-kaum LGBT yang sekarang lagi marah itu memang apa namanya yang gak inilah gak sesuai dengan agama kaedah dan kesehatan juga bukan hanya agama kesehatan pun itu kan yang pertama kali apa namanya menyebabkan terjadinya infeksi pada HIV sekarang yang belum ada obatnya coba siapa pasti hampir 70% penyebab dari HIV itu adalah kaum-kaum daripada LGBT Ferdi Mekuri dia homo juga kan ya kan Ferdi Mekuri kan Queen nah dia homo gitu ya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan HIV misalnya suntikan narkoba tapi lebih banyak pada kaum-kaum LGBT ini jadi ya itu apa namanya jauhi lah gitu jadi jadi kalau ada ada orang juga itu biasanya menular jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada teman-teman nanti kuliah gitu ya ada teman-teman kayak begitu gak usah dideketin ya karena itu menular itu biasanya ya pertama kita coba-coba masuk tuh nanti ketarik jadinya ya ketarik kalau ketarik susah dilepas ingat gak dulu ada kasus pembunuhan mahasiswa biologi UI ya yang dibunuh memang itu gak disebarluaskan tuh tapi apa namanya kalau di dalam penyelidikan itu dia homo tuh jadi dibunuhnya apa dibunuhnya itu direndam di danau UI jadi tasnya itu diisi batako batu-batu sehingga ditenggap sendiri itu diindikasinya adalah dia homo yang dibunuh oleh pacarnya sendiri pacar lakinya pacar yang laki gitu ya kayak gitu jadi hati-hati dalam pergaulan kita ya jadi kalau misalnya memang itu gak usah ditemenin gitu ya karena itu akan bisa narik kita untuk terlibat dalam LGBT itu gitu ya ada lain? tentang ini ada lain? tidak ada? nah jadi tadi pH-nya 6-8 terus penguarannya sampai 10 ya atau rata-rata 3-5 ml terus jumlah dari spermanya juga hampir 250 juta ya atau 300 ya terus juga ini nanti bertahan ya sperma kita tuh bertahan di saluran reproduksi wanita itu sekitar 24 sampai 72 jam setelah ejakulasi ya setelah berhubungan ya setelah senggama jadi dia nanti satu satu hari sampai 3 hari ya bertahannya ya nah nanti dia ketemu ketemunya dimana? ketemunya di tuba apa polopi di apa namanya di alat reproduksi wanita dia setelah dia apa namanya ketemu apa keluar nanti dia menuju ke tuba polopi nanti dia nunggu disitu camping dia nunggu si ofumnya di tuba polopi kalau gak ketemu apa yang terjadi? ya gak terjadi kehamilan makanya orang hamil itu ya ikhtiarnya berdoa itu harus ada jadi bukan ikhtiar doang pokok tiap hari gimana pak? ya kalau enggak kalau itu ofum jadi bisa jadi misalnya ofum udah dateng spermanya belum dateng ya kan bisa jadi juga spermanya udah dateng ofumnya belum dateng jadi terjadinya kehamilan itu harus dua-duanya ketemu baru terjadi kehamilan kayak gitu walaupun mau berhubungan tiap hari pun gak akan bisa jadi memang banyakin ikhtiar dan berdoakan ini calon bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan calon bapak dan ibu kan jadi harus tahu nah itu jadi dia bertahan sampai 1-3 hari di saluran reproduksi wadah wanita bahkan kalau di teknologi sekarang itu ada yang dibekukan ya pakai nitrogen cair yang disebut dengan donor sperma itu kan nah itu juga bahaya bahayanya apa kalian tahu gak kalau donor sperma itu bahayanya kan ada donor darah ini donor sperma kalian tahu gak bahayanya kok bahaya sih pak kan membantu orang hamil kira-kira bahayanya apa donor sperma itu kalian tahu donor sperma itu bahayanya kalian tahu gak ada yang kasih pendapat kenapa donor kualitasnya pak jadi kualitasnya pak kualitasnya itu bisa dicek ya jadi yang bagus itu biasanya yang di dibekukan ya tapi bahayanya apa bahayanya itu bagi bagi keturunan berikutnya donor sperma itu kan nantinya si perempuan itu gak tahu siapa yang punya sperma itu atau kalau kalian tahu misalnya ya misalnya ini didonorin ke kewanitaan misalnya padahal yang pendonor pendonor sperma itu misalnya wanita B terus punya anak ya punya anak tuh wanitaannya itu nah B nya itu punya anak juga anak laki-laki dan merempuan ketemu tuh padahal itu masih satu sedara yang terjadi apa padahal itu satu anak kan jadinya cuma yang yang satu wanita B itu adalah suaminya suaminya yang benar yang wanita A itu adalah didonorkan dari sperma yang suami tersebut ya nah kalau ketemu anaknya itu apa jadi kan dua-duanya anak itu jadi inses juga kan apa yang terjadi yang terjadi inses ya terjadi kecacatan bagi tubuh kita ingat ya nanti dipelajari di kelas 12 ada mutasi mutasi pada pada manusia itu jangan dibayangin kayak X-Men kayak Cyclops punya matanya berlaser gitu ya Warframe gak ada yang kayak begitu yang terjadi adalah kecacatan misalnya apa sindrom Down ya nanti ada sindrom Klinfelter nah itu yang membuat manusia-manusia itu jadi lemah ya nanti IQ-nya IQ jongkok jadinya ya kan debil bahkan nanti berapa namanya bermutasi jadi keterbelakangan mental dan sebagainya nah itu bahaya tuh ya jadi pendonor makanya Pak Hadi gak kurang tahu fikirnya tapi kalau Pak Hadi bilang sih gak boleh tuh ya donor semerma itu ya ya jadi ditakutkan gitu jadi ditakutkan orang yang 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 menyusui aja tau gak ini juga apa namanya yang ibu-ibu yang asinya asinya kurang misalnya tau kan yang ada proyek itu ya di Instagram tuh banyak banget misalnya wanita A ini dia punya anak tapi asinya kurang gitu sedangkan dia pengen asinya eksklusif akhirnya kan diminta ke kayak lembaga gitu ya yang di koordinir oleh ibu-ibu tentang asinya nah itu harus dilihat juga biasanya dilihat kesamaan anaknya jadi kalau anaknya wanita A yang gak punya asi itu adalah perempuan disusui juga anak yang dari ibu yang mempunyai anak perempuan juga kenapa karena nanti kalau dia anaknya laki-laki terus ketemu anaknya itu kan berarti apa ibu persusuan di dalam agama bukan ibu persusuan gak boleh haram hukumnya kayak gitu jadi dalam proses itu juga diperhatikan juga jangan sampai nanti ketemu tau-taunya dia anak perempuan yang disusui itu dengan anak laki-lakinya kan gak tahu jodohnya tau-taunya ketemu kan nah bisa-bisa apa kena azab terus jadinya anaknya ya kok gak gak bisa secara ekonomi gak bener terus punya anak juga mungkin jadi cacat mulu dan sebagainya dan sebagainya kayak gitu jadi jangan sampai itu terjadi kayak gitu jadi itu juga harus diperhatikan dalam kondisi hubungan antar manusia ya kayak gitu wah ini kayaknya udah habis tadi nih dia tinggal dikit lagi ada lagi yang ingin ditanyakan oh ini kalau ngomongin ini emang banyak banget nih sebenarnya yang bisa ditanyakan tentang tentang sperma nih ini apa yang di chat nih di jengit toilet oke pindah di face oke ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ini Pak Hadi tinggal sedikit lagi soalnya karena gak pakai yang premium ayo biasanya banyak nih ada yang masih ingat tentang pertanyaan-pertanyaan yang di youtube itu Pak Hadi belum jawab tuh ya nanti Pak Hadi jawab semuanya tuh tentang pertanyaan itu ya jadi sperma yang sehat itu terdiri dari bagian kepala ya akrosom namanya terus ada bagian ekornya nanti juga ada kerusakannya lucu jadi memang kalau waktu kita belajar reguler tuh ada prakteknya jadi sampel nanti sampelnya sama sperma siapa Pak Hadi gak kasih tau ya bisa siapa aja itu jadi kita lihat jadi nanti sperma nya lucu-lucu kalau ada kerusakan misalnya ekornya dua wah bagus dong Pak ekornya dua ya itu gak kerusakan jadi dia jalannya kemana-mana gitu muter-muter gitu kayak gangsing dia gak bisa menuju ke tuba polopi dia gitu kan ada juga yang cuma palanya diem aja itu spermanya gitu kan diem aja gak kemana-mana gitu itu juga gak bisa ya itu bisa menyebabkan kemandulan juga gitu ya ketidakhamilan macam-macam nanti ada yang palanya dua dan sebagainya jadi yang normal itu ada terdiri dari satu kepala dan satu ekor dia lincah gitu ya nah itu nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya makanan pola hidup sehat dan sebagainya tetapi bukan berarti nanti cuma pada saat kawin saja enggak pada saat kamu lagi muda nih nandi lagi muda arsat lagi muda sering olahraga makannya sehat itu juga nantinya semakin bagus sperma nya kualitas sperma nya di masa yang akan datang gitu ada lagi gak pertanyaan yuk jangan malu-mali silahkan Dennis kalau kembar lima pak itu tuh pas lagi hamil itu tuh lima sperma ketemu ke satu ovum atau lima sperma ketemu lima ovum kenapa bisa jadi lima gitu bisa jadi lima jadi proses terjadinya kembar itu ada dua jadi ada kembar yang namanya kembar fraternal atau yang disebut dengan formal dizzy gothic jadi ini terjadi kalau zigot itu berasal dari sel telur yang berbeda jadi sel telur yang berbeda jadinya jadi kalau kita normal nih kan ada telur ada sperma nih satu jadi satu anak nah kalau yang kembar fraternal ini dia punya dua telur ibunya nih jadi kalau yang normal itu satu ovum ini dua ovum nah terus dibuahi oleh dua sperma nah yang lima itu pun bisa jadi demikian jadi ini mungkin peluangnya itu satu dibanding satu juta kali ya jadi sangat-sangat terakhir itu wanita mana ya Pakistan atau India sampai sembilan sampai sembilan jadi dia punya telurnya sampai sembilan mungkin yang dibuahi oleh sembilan sperma kan harusnya cuma satu yang berhasil nih karena kenapa karena butuh perjuangan nih sperma nih menuju ke tubuh polopi diserang oleh lekosit terus kondisi yang asam kan kondisi asam itu bisa menghancurkan sperma udah berhasil nanti dia apa namanya akan ketemu juga lekosit terus dia akan masuk juga ke dalam sel telurnya nah sperma yang masuk dalam sel telur itu hanya bagian palanya saja yang berisi apa yang berisi DNA DNA doang saja ekornya kemana pak ekornya putus makanya Nabi bilang berapa kali kita harus menghormati ibu Nabi bilang ada yang tahu gak dua tiga tiga kali bapak berapa bapak bapak satu kan berarti tiga perempat 75% ya kan bapak cuma 25% betul gak ini juga terjadi pada proses pengamilan si sperma itu yang dari bapak itu hanya bagian kepala 25% doang sedangkan wanitanya ya berarti 75% itu udah ada di agama cuman kita harus membuka tuh tentang sains kok Nabi bilang 73 kali tuh ibu kita hormati ibu ibu-ibu baru bapak eh rupanya juga begitu juga dalam proses kehamilan oh bener pantesan karena pada pria sperma nya hanya bagian kepala saja bagian 25% saja sedangkan ibunya 75% kayak gitu jadi kehamilan yang terjadi 5-9 dan sebagainya itu terjadi karena apa karena tadi ada ini kasus tertentu ya yang seharusnya cuma 1 ofum ini ada 9 ofum atau 5 ofum sampai dengan 5 sperma kayak gitu Dennis jadi itu bisa terjadi itu yang disebut dengan kembar pranetal kalau kembar identik monologik Pak Hadi gak tahu nih kamu Aidan dan Adlian kembar identik gak? enggak kayaknya ya? enggak kalau identik itu 1 telur dibawahi 1 sperma tetapi nanti yang seharusnya 1 sel 1 sel gigot dia jadi 2 gitu tapi dalam 1 1 ofum dan 1 sperma itu namanya kembar identik yang seharusnya kan ini dia bercampur nih sama jadi zigot nah zigot itu nanti membelah sendiri jadi 2 ini jadi Aidan ini jadi Adlian gitu tapi identik bukannya juga sama semua nah kalau ada Aidan dan Adlian ini dalam 2 sel telur yang berbeda jadi sel telurnya 2 spermanya juga 2 kayak gitu paham Dennis? paham Pak paham kayak gitu ya yang lainnya ada sebelum nih sebelum dimatikan oleh Zoom saya Pak silahkan Adlian bagaimana sperma dapat bergerak melalui fast difference bagaimana bergeraknya nah bergeraknya itu dengan ekornya ekornya itu adalah alat gerak dan kemudinya makanya kondisi ekornya itu juga harus sehat tadi Pak Hadi bilang ada ekor yang 2 gitu nah itu dia jadi ini kemudinya ada 2 kan jadi ribet sendiri itu dia keliling gak nentu jadi gak buru-buru sampai ke tuba falopi mungkin udah di bagian vagina bagian dalam pun dia udah mati itu jadinya karena keleng gitu muter-muter aja nah kondisi lagi misalnya gak ada ekornya itu sama diem aja spermanya kepalanya itu juga mempengaruhi dari kehamilan jadi ekornya yang apa namanya sebagai kemudi dan alat geraknya ekornya itu berisi mitokondria mitokondria apa sih fungsinya ada yang masih ingat ATP ATP penghasil energi betul nah energi itu yang menjadi bergerak kayak gitu jadi bergerak ATP dari mana ya makan-makan yang protein ya makan-makan yang mengandung sayuran kayak gitu itu perlu tuh jangan sampai gak makan tapi dagingnya juga jangan daging yang yang apa namanya junk food ya fast food itu juga lemaknya terlalu banyak lemak jendunya terlalu banyak jadi nanti mempengaruhi daripada kualitas sperma juga ya boleh bukan berarti gak boleh ya boleh tapi mungkin 2 minggu sekali gitu ya isan ya jadi makan-makan KFC McDonald jangan sana tiap hari ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya buat apa agar bisa recovery recovery tubuh kita tubuh kita tuh hebat bisa recovery sendiri sebenarnya virus pun sebenarnya kan obatnya cuma kekebalan tubuh kita doang imun kita imun kita kuat mah virus mah lewat gitu ya jadi biasakan tubuh kita harus sehat terus fit makannya sehat bergerak-gerak dikit lah jangan mager di tempat tidur aja bergerak jemur berjemur gitu ya di matahari nih lagi sekarang nih bagus lagi ada matahari berjemur sambil-sambil baca baca apa gitu ya novel dan sebagainya oke sambil ngopi sambil ngopi tapi jangan terlalu sering sehari satu aja dan gelasnya kecil jangan gelas yang gudwe pajar gitu jangan gelas kecil cangkir kecil ya apa lagi ada lagi terakhir ya ini di luar reproduksi sih Pak keseringan ngopi bahaya Pak keseringan ngopi bahaya Pak kondisinya tertentu ya misalnya kayak Pak Hadi nih udah punya lambung emah gitu ya jadi ya itu udah sangat tidak dianjurkan untuk ngopi tetap aja kopi itu ada asamnya walaupun ada beberapa iklan yang enak di lambung gak kembung ya tetap aja ada asamnya gitu ya itu yang nanti bikin luka pada lambung kita jadi lihat kondisinya jangan sampai kalau udah udah sering sakit perut terus mual-mual terus demam itu kan gejala-gejala gastritis ya emah atau juga gerd gitu ya itu harus kita harus hati-hati juga jadi jangan sampai ngopi sehari tiga kali pagi siang semalam dan semuanya jangan juga sih ya di apa dibatasi aja misalnya sehari satu kali sakit kecil kopi juga sehat sebenarnya ya karena dia ada beberapa bahan yang memang menyehatkan tapi kalau kelebihan juga karena kondisi juga asam karena asam itu kalau buat orang-orang yang punya lambung emah gitu nah itu gak kurang bagus kayak gitu jadi dibatasi aja ya agama juga ya mengajarkan juga jangan berlebihan kan jangan berlebihan mukanya dibatasi oke ada pertanyaan lain tidak ada terima kasih ada lagi pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup nih tinggal minggu depan lagi ya berarti ya mudah-mudahan Mbak Hadi bisa ketemu kalian ya karena memang kondisi Pak Hadi yang masih bersama Pak Aldo Pak Andika yang PPG gitu ya masih dinas luar dari Kemendikbud ada lagi nah kalau misalnya ada pertanyaan mungkin ya pertanyaan misalnya bisa langsung WA Pak Hadi aja ya Jafri atau apa bisa pertanyaan jadi jangan sampai terjadinya miskosemsi apalagi dalam sistem reproduksi ya karena ini kan ibaratnya masa depan kalian gitu ya ya tapi kalau Bapak Hadi tanya misalnya kalau keseringan masturbasi kira-kira kopo gak terdanku kan ada yang bilang begitu kan biasa itu bercanda-bercanda anak-anak anak-anak kan kalian bisa jawab selalu mengeluarkan seberapa kata wow dengkul kamu kopong kosong benar gak mitos atau fakta kira-kira biasanya kan gitu ya mitos atau fakta ada yang bisa bantu jawab Arsad Rehan Arsad gak tau Pak kenapa Pak mitos atau fakta kalau sering ngeluarin sperma dengkulnya kosong kopong dengkul dengkulnya kan biasanya bercanda gitu kan mitos Pak mitos betul sekali ya mitos jadi gak ada hubungannya gak ada hubungannya orang ngeluarin sperma dengan dengkulnya kalau dengkulnya kosong itu mungkin kurang gerak kurang jalan jadi minyak arsivialnya itu kurang jadinya jadi pelumasnya jadi beradu kan di tulang itu ada bantalan ada bantalan ada minyak arsivialnya juga itu mungkin karena sering bergesek jadi kayak kopong itu bukan pengaruh tapi yang faktanya kalau sering masturbasi adalah ini bisa menyebabkan yang pertama misalnya terjadinya kerusakan klep klep pada penis jadi karena sering masturbasi besok-besoknya terjadi ejakulasi dini pas kamu kawin jadi baru dipegang saja udah keluar jadi klepnya udah rusak jadi keluar sendiri bagi wanita itu jadi masalah baru dipanggil arsat keluar karena seringan itu ya klep itu yang pertama rusak klep pada bagian penutup sperma jadi sering keluar jadinya jadi itu susah dan nanti ejakulasi berabe buat masa depan kita terus juga misalnya ini sarap otak itu juga akan memengaruhi kerusakan juga itu kerusakannya bahkan kata penelitian seperti tabrakan jadi adanya benturan orang tabrakan mobil misalnya kalau kita terganggu jadi itu kerusakannya itu sama jadi kerusakan seperti orang yang tabrakan mobil jadi sarap-sarapnya jadi rusak secara psikologi juga terjadinya gangguan mental sering marah berdiam diri dan sebagainya jadi orang gak ceria yang harus seharusnya di usia-usia kamu itu ceria meng-explore semuanya hal yang baik yang buruk nanti bisa dibedain oh ini gak baik berarti saya tinggalin yang baik oh ini saya ikutin dan sebagainya nanti itu terjadinya kerusakan psikologi jadi jangan sampai keseringan itu jadi semuanya akan apa sih menyesalkannya kemudian di belakangan yang seharusnya sukses jadi gak sukses gitu ya jadi itu jadi jangan sampai hal itu terjadi pada kita semua oke ini sudah jam 8.56 ini udah juga tinggal satu menit lagi zoomnya oke kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain tentang reproduksi bisa langsung japri terus hari ini gak ada tugas ya terima kasih atas waktu kalian yang sudah menyempatkan belajar ini ya mohon maaf Pak Hadi memang agak jarang sekarang nge-zoom ya karena kondisi Pak Hadi yang belum apa namanya masih bertugas di PBG ini ya oke semudah-mudahan sehat semua sehatan semua ya jangan sampai sakit jaga imun kalian makan jangan lupa makan ya karena dengan makan pasti imun kita juga tetap jadi bertambah ya kalau keluar tetap jaga protokol mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan di pertemuan berikutnya oke terima kasih ya atas waktu kalian dan sampai jumpa lagi makasih semua ya makasih makasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih Akira Kania terima kasih Terima kasih.